menduan menyatu dalam doa dan renungan dari katedral Kristus Raja Purwokerto Kamis 14 November 2024 bersama saya Frater Jonas Bastian Sobat Menduan selamat pagi hari ini kita bersyukur karena Allah masih menunjukkan tanda-tanda kasihnya yang terwujud dalam hari yang baru indahnya alam ciptaan udara yang masih boleh kita hidup kesehatan pekerjaan dan masih banyak hal lagi dalam rasa syukur itu hari ini kita mau menggali inspirasi dari sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dari Injil Lukas bab 17 ayat 20-25 dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin inilah Injil suci menurut Lukas dimuliakanlah Tuhan sekali peristiwa orang-orang farisi bertanya kepada Yesus kapan kerajaan Allah datang Yesus menjawab kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah tidak tidak dapat dikatakan lihat ia ada di sini atau ia ada di sana sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu Yesus berkata kepada para murid akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari anak manusia itu tetapi kalian tidak akan melihatnya orang akan berkata kepadamu lihat lihat dia ada di sana lihat dia ada di sini tetapi jangan kalian pergi ke situ jangan kalian ikut sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain demikian pulalah halnya anak manusia pada hari kedatangannya kelak tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus saudara saudari terkasih seringkali kita mempercayai sesuatu karena hal itu logis masuk akal ataupun dapat diterima dengan indera kita hal itu tidaklah salah namun hal itu tidak cukup kalau kita hendak mempertajam iman kita kita diundang untuk memakai indera batin dan iman kita ketika kita ingin merasakan kerajaan Allah Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita namun tanpa disertai tanda-tanda lahirnya oleh karena itu perlu kepekaan batin agar kita dapat betul-betul menyadari bahwa kerajaan Allah sudah ada di antara kita bagaimana tanda-tanda kerajaan Allah itu dapat kita alami? salah satu cirinya adalah kedamaian batin kedamaian batin itu kita rasakan melalui doa untuk mendekatkan diri pada Tuhan kita datang pada Tuhan membiarkan Tuhan yang berkarya pada diri kita alih-alih hanya menyampaikan berbagai permintaan atau bahkan terlalu mengatur Tuhan dan memaksa Tuhan mengabulkan doa kita oleh karena itu kita juga diajak untuk meningkatkan kualitas doa kita selain itu kedamaian batin juga dapat diupayakan lewat membina hubungan yang rukun dengan sesama maka melalui komunikasi yang baik dengan Tuhan dan sesama kita bisa semakin mendapatkan kedamaian batin sebagai upaya untuk merasakan kerajaan Allah di dunia ini marilah kita berdoa Allah Bapak Maha Kuasa kami sungguh bersyukur engkau selalu memberi berbagai tanda yang membantu kami merasakan sapaanmu dalam hidup kami kami mohon bantulah kami dengan daya rohmu agar kami semakin peka terhadap sapaanmu dalam hidup kami berilah juga kepada kami daya untuk mengupayakan persatuan sehingga terwujudlah kedamaian batin dalam hidup kami dikau kami pemuliakan kini dan sepanjang masa amin semoga kita semua keluarga kita serta segala niat dan upaya baik kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus amin selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan memberkati salam mendoan selamat pagi selamat pagi